Coach Potato Coaching, program ini berhasil membantu menti mendapatkan beasiswa LPDP, Erasmus+, Kemen Ristik Dikti, dan Wisely dari Kedutaan Besar Amerika. Berikutnya, Coach Potato juga mengadakan pelatihan kewirausahaan sosial dan banyak program lainnya. Ayo ikuti kami terus dan bergabung menjadi bagian dari kami. Ya itu teman-teman, jangan lupa ya nanti di follow Instagramnya, ikutin terus jejaknya, kemudian juga subscribe juga channel Youtubenya ya teman-teman. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Mas Rifki. Beliau expertise di critical thinking, kemudian discourse analysis, teaching English as a virgin language, kemudian academic presentation. Kemudian beliau juga interested di critical discourse analysis dan education and modern technology. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke Mas Rifki. Mas Rifki dipersilahkan untuk mengisi. Terima kasih. Terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suaranya jelas ya. Mohon maaf saya nggak pakai background karena pencahayaannya kurang cukup, jadi nanti muka saya malah kelihatan putih semua ya. Jadi rata kelihatannya nanti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih buat Coach Potato yang udah mengundang ya. Saya merasa I'm feeling honored for being here ya. Karena dekat dengan teman-teman yang enerjik, yang penuh dengan motivasi, dan tentunya berat sebenarnya meluangkan waktu di hari Minggu jam 10 untuk ikut webinar. Nah, saya kira teman-teman yang datang hari ini adalah teman-teman yang terpilih untuk belajar. Jadi di masa situasi yang serba terbatas ini, ternyata ada peluang-peluang lain untuk kita bisa tetap produktif. Salah satunya dengan cara webinar. Baik, sebelum saya memulai materi saya pada hari ini, sebenarnya saya pengen lebih banyak ke interaktif ya. Jadi nanti misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya, ada yang ingin menyela, bisa gimana masaku metodenya. Pakai reaction aja ya, reaction, angkat, klik reaction, nanti angkat tangan gitu, dipersilahkan. Baik, saya akan mulai untuk share screen. Udah kelihatan belum screen, anu layar saya? Kelihatan mas. Baik, jadi sebelumnya saya juga pengen mengucapkan selamat nih bagi teman-teman yang mungkin di tahun ini baru masuk ke bangku perkuliahan. Jadi salah satu skill yang paling penting untuk dikuasai oleh teman-teman di masa perkuliahan ini salah satunya adalah critical thinking atau berpikir kritis. Jadi critical thinking ini salah satu transferable knowledge yang harus dikuasai for 21st century students. Nah mudah-mudahan diskusi ringan kita hari ini bisa membantu teman-teman untuk lebih mengenal kenapa harus berpikir kritis dan apa pentingnya sih kita harus berpikir kritis. Sebelum kita memulai, saya ada games terlebih dahulu. Nah, kita sebutnya parachute games ya. Nanti teman-teman boleh tulis di chat box, boleh unmute microphone-nya, lalu menyampaikan apa opini-nya. Jadi bayangkan, ini kita ada 21 orang di dalam zoom room ini. Teman-teman semua adalah penumpang sebuah pesawat. Nah tiba-tiba pesawatnya itu collapse. Nah, both engines are failed. Semua mesinnya mati. Jadi kedua mesin di kanan dan kiri mati. Dan ternyata di pesawat itu hanya ada satu parachute. Jadi hanya bisa menyelamatkan satu orang. Nah saya ingin tahu, kalau teman-teman pantas diselamatkan, kira-kira kenapa harus teman-teman yang diselamatkan. Mungkin dua atau tiga orang boleh di-unmute mikrofonnya lalu menyampaikan kenapa harus teman-teman yang bisa dapat parachute itu. Silahkan. Ada yang mau memulai? Boleh di-unmute teman-teman, kalau mau dijawab, boleh di chat box juga ya. Silahkan. Satu atau dua, dulu mungkin supaya kita bisa ada bahan untuk berdiskusi. Jadi bayangkan teman-teman ini dalam sebuah pesawat. Pesawatnya itu mengalami engine failure. Both of the machine are off. Bagaimana caranya? Ataupun kenapa teman-teman layak untuk diselamatkan? Karena kita cuma ada satu parachute. Silahkan. Saya boleh, ini mas. Munggu mas Agung, silahkan. Ini statusnya ini enggak sih mas? Saya sebagai pilot juga atau enggak ada statusnya? Enggak ada statusnya. Enggak ada statusnya. Penumpang, semuanya penumpang. Yang 21 orang ini adalah penumpang. Penumpang. Jadi, only one parachute and you have to declare that you deserve. Jadi kalian harus menyampaikan kepada orang lain bahwasannya kalian yang pantas untuk diselamatkan. Dan kalian harus meyakinkan orang lain kenapa kalian pantas diselamatkan. Silahkan. Apa ya? Kira-kira apa? Ini berat banget sih mas. Just use your own imagination dulu. Silahkan bisa tulis di chat box. Bisa unmute your microphone and then express your opinion. Bisa di-unmute microphone-nya lalu sampaikan opini-nya. Silahkan. Oke, kita lihat ada yang chat disini. Oke, belum ada. Saya coba mas. Coba mas Agung. Kenapa saya harus terselamatkan? Karena parachute ini hanya satu kan ya mas? Hanya satu mas Agung. Karena saya presidennya saat itu. Oke, karena mas Agung presidennya saat itu. Oke. Karena kalau semisalkan presidennya tidak ada dan semua plan yang saat itu sudah terbangun, itu nanti bakal hancur satu negara itu. Oke, good. Lalu ada dari, makasih ya mas Agung. Ada Mbak Luhmade Indrayani Purnami. Jadi karena saya adalah generasi muda yang akan menjadi tulang punggung rakyat ke depan. Sekian menurut saya. Oke, terima kasih. Oke, kita coba bahas dua dulu ya. Dari dua opini ini. Yang pertama mas Agung di-clear bahwasannya dia adalah presidennya saat itu. Dan Mbak... Siapa tadi lupa saya? Mbak Mbak Luhmade Indrayani. Indrayani karena adalah generasi muda. Oke, saya mau mulai dari Mbak Indrayani terlebih dahulu. Jadi kalau Mbak Indrayani mengklaim ataupun memposisikan dirinya sebagai anak muda yang perlu diselamatkan, bisa jadi anak muda di pesawat itu bukan cuma Mbak Indrayani. Bisa jadi bukan cuma Mbak Indrayani, tapi ada anak muda yang lain. Jadi Mbak Indrayani belum secara spesifik menyebutkan kenapa anak muda yang harus diselamatkan itu adalah Mbak Indrayani. Nah, untuk Mas Agung, ya kita bisa milih ya. Kalau berdasarkan jabatan, kalau alasan diselamatkan yang berdasarkan jabatan, tentunya kepentingan politis lah istilahnya, kepentingan politisnya bisa dinegosiasikan. Tapi yang ingin saya dapatkan dari Parachute Games ini adalah sebenarnya saya meminta teman-teman menunjukkan fatalistic reason. Fatalistic reason itu you are irreplaceable. Kalian nggak bisa digantikan. Misal, misalnya nih, you are the only one who invent the coronavirus vaccine, misalnya. Jadi kalau kalian satu-satunya orang yang bisa menemukan virus vaksin virus corona, ya kalian pantas diselamatkan. Atau misalnya, kalian adalah satu-satunya orang yang mengetahui how to stop kiamat, misalnya. So you have to be safe. Jadi yang ingin saya dapatkan dari Games ini adalah teman-teman bisa mengekspresikan fatalistic reasons. Jadi kalau kita sudah bisa menguasai fatalistic reasons, there is no room to argue untuk orang lain, ya. Jadi tujuannya we have to convince other people dengan menggunakan fatalistic reasons. Jadi there is no room for other people to against. Nah, salah satu final product dari critical thinking itu adalah dengan meyakinkan orang lain dan menunjukkan that this is fatalistic reasons. Jadi there is no room to argue. Misalnya kayak gitu. Nah, saya lanjutkan. Sebentar. Oke. Sebelum kita jauh lebih dalam, sebelum teman-teman berpikir serius, aduh ini critical thinking, kayaknya hal-hal yang agak berat dan lain sebagainya, saya coba ajak teman-teman untuk refleksi sejenak dengan menyaksikan sebuah video. saya mohon izin untuk share video terlebih dahulu. sudah kelihatan ya layarnya ya? Mas Agu. Sudah, Mas. The Critical Thinking video series from Procon.org Critical Thinking Explained What is critical thinking? And how does it lead to greater citizen involvement? We think critically every single day without even thinking about it when we buy a tomato. Does it look ripe? Does it have any blemishes? Was it grown locally? Is it organic? Is organic food better for me? Or when we decide which movie to see? Who directed it? Who are the actors? Is it in 3D? What do my friends say? Do my friends' opinions matter to me? But when it comes to the most important and controversial issues in our society, such as healthcare, illegal immigration, the death penalty, climate change, whom to vote for, and many others, we often find it too difficult or time-consuming to really think critically about them. And that's a big problem for all of us. We face a constant barrage of inaccurate, misleading, and biased news and information which prevents many people from thinking critically and making informed decisions. A critical thinker can begin to clear away the confusion simply by questioning statements and assumptions. Who said that? Is that source reliable? Do you have data supporting that claim? Has that been scientifically proven? Are you qualified to speak on this topic? And do you have a personal stake in the issue? Discussions and debates can promote critical thinking and that produces more involved citizens. Research has shown that students who regularly take part in class discussions are more likely to vote in later life, follow political news, be interested in the political process, and have confidence in their ability to influence public policy. A survey of more than a thousand people aged 15 to 25 found that young people who debated issues in class were more likely to sign a written petition, walk, run, or ride for charity and attend a community meeting. Critical thinking. It helps to clear away confusion, encourages citizen involvement and leads to a stronger democracy. Procon.org shows you topics from every angle so you can think critically about the issues and make informed decisions about where you stand. www.procon.org Promoting critical thinking, education and informed citizenship Made with generous It's been that. Okay, jadi berdasarkan video tadi, critical thinking itu nggak harus ya, nggak harus sesuatu hal yang berbau tentang politik, nggak harus sesuatu hal yang berbau tentang hanya tentang ya political views aja, tapi ternyata ketika teman-teman memutuskan untuk berkuliah misalnya, memutuskan untuk berkuliah di suatu universitas, tentu ada beberapa pemikiran atau beberapa pertimbangan yang harus kalian lakukan sebelum kalian memutuskan untuk memilih A, B, atau C. Nah, tujuan dari critical thinking ini adalah teman-teman harus sadar kenapa teman-teman ada di sini, kenapa teman-teman ada di lain tempat, kenapa teman-teman memilih A, kenapa teman-teman memilih B. Jadi beberapa pilihan-pilihan yang teman-teman lakukan, teman-teman lakukan secara sadar dan dengan pertimbangan. Nah, kira-kira sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu nggak? Sebelum kita lebih jauh. Belum? Belum, Mas. Belum, oke. Saya lanjut ya. Kalau belum. Oke, jadi apa yang tadi saya sampaikan, intinya di belakang tadi adalah critical thinking will clear away all of your confusion. jadi dengan critical thinking diharapkan teman-teman akan terjauh dari rasa bingung, rasa ragu, rasa kurang percaya atas sebuah pilihan-pilihan. Jadi dengan critical thinking kalian benar-benar memilih kealasan yang kuat untuk melakukan sesuatu hal. Intinya itu. Lalu, ada satu definisi yang saya ambil dari bukunya Cottrell tentang critical thinking. Jadi critical thinking adalah kemampuan untuk menganalisis fakta, mencetuskan dan melata gagasan, mempertahankan pendapat, membuat perbandingan, menarik kesimpulan, mengevaluasi argumen, dan memecahkan masalah. Nah, kemampuan ini tentunya sangat dibutuhkan di era sekarang di mana arus informasi sangat cepat. Karena saya meyakini kesempatan teman-teman yang ada di Indonesia itu tidak berbeda jauh dengan kesempatan teman-teman yang ada di universitas lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Karena apa? Dengan arus informasi yang sangat cepat ini, dengan arus informasi yang tinggal kalian clicking or tapping in your phone, kalian tinggal seleksi saja. Nah, yang jadi masalah, apakah kalian cukup kritis untuk menentukan mana informasi yang baik, mana informasi yang tidak baik. Tentunya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Kalau tadi dalam video, misalnya kalian menonton film, tentunya kalian akan mempertimbangkan siapa aktornya, mungkin baca terlebih dahulu sinopsisnya, siapa sutradaranya, siapa yang menyusun ceritanya. Nah, kalau dalam informasi, tentunya kalian akan mengevaluasi terlebih dahulu siapa penulisnya, apakah penulisnya ini reliable untuk menuliskan fakta-fakta tersebut. Kita tahu sekarang banyak orang-orang yang dijuluki sebagai buzzer. Ya, buzzer itu kan kita tidak mengerti apakah mereka ekspertisnya di situ, apakah mereka benar-benar ahli untuk menuliskan tentang informasi-informasi tertentu, apakah informasinya didukung oleh fakta-fakta yang kuat atau tidak. Nah, di sini salah satu urgency-nya, kenapa sih kita harus berpikir secara kritis. Saya lanjut ya. Oke, saya ambil dari Bloom's Taxonomy yang terbaru. Jadi, tahapan berpikir itu yang pertama mengingat. Nah, kalau mengingat ini, biasanya kalian ditanyakan misalnya tahun berapa Indonesia merdeka, tanggal berapa Indonesia merdeka, itu untuk remembering. tahapan remember ini adalah tahapan yang paling bawah dalam tahapan berpikir. Yang kedua, ada understand. Di sini, teman-teman sudah bisa memahami sebuah ide, at least kalau kalian baca sebuah paragraf, kalian sudah bisa memahami apa gagasan dari sebuah bacaan tersebut. Apply, apply itu kalian bisa mengambil sebuah gagasan dari teks lain untuk diaplikasikan ketika ada kasus lain di luar. Yang berikutnya ada analyze. Analyze ini sudah bisa mengkoneksikan, bisa meng-compare dari berbagai macam informasi, lalu bisa menanyakan tentang reliable and validity of the information atau validitas dari informasi tersebut ataupun menguji validitas informasi tersebut. Yang kedua, evaluate. Evaluate itu sudah sampai justify mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus diambil, mana yang enggak. Nah, yang terakhir, create. Create itu produce your own thought, memproduksi pikiran kalian sendiri secara original. Jadi, tahapannya remember, understand, understand, apply, analyze, evaluate, sama create. Nah, kebanyakan dari kita, dari proses pendidikan yang kita lampaui, itu banyak yang di-remember sama understand. Tapi dipaksa, tanpa apply, analyze, sama evaluate, dipaksa tiba-tiba harus create. Akhirnya apa yang diciptakan bisa jadi enggak original. Maka dari itu agak kesusahan, agak kesusahan ketika teman-teman harus producing your own work, your original work. Makanya banyak plagiarisme ataupun contek-mencontek. Nah, itu salah satunya karena kita dipaksa dari remember, understand, terus di-push untuk ke-create. Padahal sebenarnya ada beberapa tahapan yang terlewat. Harusnya kita apply dulu nih. Harusnya kita analyze dulu, evaluate. Pasti kalau sudah sampai evaluate, kalian bisa create. Nah, itu mungkin nanti bisa dibicarakan lebih dalam ya. Sebenarnya ini banyak tahapannya. Saya lanjut dulu. Nah, salah satu hal yang paling krusial bagi teman-teman sebelum kalian producing your own ideas, you have to differentiate. Jadi, kalian harus bisa membedakan dulu apa fakta dan opini. Sebelumnya, saya ingin tahu dari teman-teman ada yang mau ngasih elaborasi enggak? Apa sih fakta dan opini? Kita belum ke diskusi yang selanjutnya. Fakta, what is fact and what is opinion? ada yang mau masuk? Teman-teman jawab boleh di-unmute silahkan di-unmute kameranya enggak dihidupin enggak apa-apa atau kalian bisa tulis di chatbox apa sih perbedaan antara fakta dan opini? sekarang kan orang banyak yang bilang fakta itu jangan terlalu banyak beropini misalnya kayak gitu atau fakta itu Monggo, silahkan. Ada yang jawab nih Mas? Fakta ada datanya, oke. Dari Mbak Mia Izzatul Afkarina. Ada lagi? saya boleh coba jawab Pak? Boleh dong Mbak Vika Monggo. Kalau opini itu pendapat dan subjektif, oke. Ada lagi? Kalau dari saya Mas, kalau fakta itu, ya tadi benar, fakta itu ada data dan biasanya ke data statistik terus setahun. Tapi kalau opini ini, itu nggak menggambarkan itu sih, cuman hanya sekedar intinya nggak ada datanya lah. Oke. Dan masih harus perlu dianalisis kembali. Oke. Terima kasih Mas Agung. Mbak Vika, Mbak Novia, oke. Oke, kita lanjut ya. ada lagi satu lagi. Kalau fakta itu sudah tentu benar dan ada datanya. Kalau opini itu masih ambigu dan perlu dipertanyakan lagi. Oke, makasih Mbak Vika. Oke. Saya coba quote ya, tapi sebelum masuk ke sini, saya akan memberikan beberapa kalimat. Kalau saya bilang Iwan Fals adalah musisi paling hebat di Indonesia. Itu fakta atau opini? Opini. Opini. Oke. Karena disitu subjektifitas ya. Bisa jadi ada beberapa orang yang nggak suka dengan Iwan Fals dan menganggap ya Mbak Mia, terima kasih. Itu opini. jadi bisa jadi ada beberapa orang yang lebih suka Ahmad Dhani misalnya daripada Iwan Fals. Sehingga bagi mereka the greatest musician ever itu bukan Iwan Fals. Misalnya saya bilang Jakarta adalah ibu kota dari negara Indonesia. Itu fakta atau opini? Fakta. Fakta. Karena sudah ada legalitasnya. Oke. Fakta ya. Kalau saya bilang misalnya Jokowi adalah presiden terbaik. Fakta atau opini? Opini. 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 Karena itu adalah subjektif. Subjektif ya. Jadi kalau kata-kata ada yang mengandung kata sifat misalnya terbaik, terhebat, terkuat, terganteng, tercantik. It's opinion. Itu ada. Ada subjektif preferences-nya. Ada penilaian subjektifnya. Jadi kalau kita sudah memasukkan elemen subjektif perspektif, itu sudah ada kuat opini-nya. Nah, apakah opini itu penting? Tentu tidak kalah pentingnya dengan fakta. Tapi kalau opini, itu subjektif that need to be proved. jadi sesuatu yang sangat objektif dan perlu dibuktikan. Tapi kalau fakta, biasanya itu sudah ada ukurannya. Jadi fakta itu bisa diukur, bisa dilihat, bisa dicek, dan bisa dirasakan. Jadi kalau misalnya SBI adalah Presiden ke- sorry, Soeharto adalah Presiden kedua dari Indonesia. itu fakta. Bisa dicek, ada fakta sejarahnya, ada dokumennya. Soekarno adalah Presiden pertama, itu fakta. Tapi ketika kita pilih salah satu dari mereka, terus menyatakan yang terbaik, misalnya gitu, nah itu sudah ada unsur subjective preferences-nya. Jadi kalau misalnya kita menyatakan sesuatu hal yang sifatnya penilaian subjektif, itu bisa dimasukkan atau it can be categorized as opinion. Nah, saya kutip beberapa tulisan. Yang pertama, berdasarkan catatan Komnas perempuan, angka kekerasan dalam rumah tangga pada 2015 meningkat sebesar 9% dibandingkan pada 2014. Fakta atau opini? Fakta ya tentunya. Ini fakta. Jadi di situ ada ukurannya, meningkat sebesar 9%. Lalu yang kedua, saya yakin ini nih, misalnya kalau lagi berantem gitu atau apa dengan pacarnya, saya yakin dia berselingkuh dengan pacar saya. Itu fakta atau opini? Opini. It's opinion. Opinion ya. Ini opini yang perlu dibuktikan. Jadi kalau misalnya dibilangnya saya melihat pacar saya makan siang di Mekdi kemarin. Itu fakta. Jadi kalau setelah ini terus didukung dengan fakta-fakta yang lainnya, itu nanti akan jadi argumen yang baik. Tapi untuk argumen kita lanjut nanti di slide berikutnya. Semakin mendekati hari pelaksanaan, pemilihan kepala daerah biasanya black campaign semakin gencar dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini fakta atau opini? Opini. Ayo. Opini. Mari kita lihat beberapa kata yang kita kategorikan sebagai opini ya. Sebentar. berdasarkan catatan Komnas Perempuan, angka kekerasan ini angka kekerasan di sini, angka kekerasan dalam rumah tangga ini berarti faktanya di sini. Ini fakta yang disajikan. Meskipun memang akhir-akhir ini kita juga perlu selektif ya dalam memilih fakta. Karena banyak survei-survei yang dilakukan tidak berdasarkan pada kaedah-kaedah ilmiah yang kita sepakati bersama. Jadi ada beberapa data atau informasi yang terlihat seperti fakta. Maka dari itu kita harus pintar memilih siapa penulisnya, terus apakah lembaga ataupun organisasi tersebut reliable ataupun apa namanya terpercaya untuk melakukan survei-survei tersebut. Tapi ini saya ambil dari Koran. Nah, yang dua statement berikutnya, saya yakin. Keyakinan ini, kata-kata yakin ini sangat subjektif. Saya yakin. Saya yakin bahwasannya dia berselenggu dengan pacar saya. Nah, ini kata-kata yakin ini ini sangat subjektif. Jadi, nggak semua orang meyakini apa yang dia yakini sebenarnya. Misalnya, saya yakin karena saya dari UI ya. Saya yakin UI adalah kampus terbaik di Indonesia. Apa yang saya yakini belum tentu teman-teman yakini. Nah, itu opini. Itu opinion. Kalau misalnya ada standar yang berbeda, itu adalah opini. Selanjutnya, semakin mendekati hari pelaksanaan pemilihan, pemilihan kepada daerah, biasanya, kata-kata biasanya, biasanya itu seperti apa? Biasanya itu seberapa banyak frekuensinya? Biasanya Mas Agung dengan biasanya saya tentunya mungkin berbeda. Black campaign semakin gencar. Semakin gencarnya itu seperti apa? Apakah tiap hari, tiap jam, tiap detik, tentu preferensinya berbeda-beda. Kecuali, setelah menyampaikan ini didukung oleh bukti-bukti. Ini bisa jadi sebuah argumen. Sampai sini, differentiating fact and opinion. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau ada, silahkan tuliskan di chatbox. Jadi, clear ya. Fakta itu very subjective, standarnya berbeda-beda tiap orang. Kalau fakta, itu measurable, reachable, observable. Jadi, terukur, bisa diobservasi, terjangkau, dan bisa kita buktikan. itu basic dari cara membedakan fakta dan opinion. Oke ya, jadi kalau misalnya nanti ada berita misalnya, berita kejaksaan agung terbakar misalnya. Nah, nanti di tagline berita itu biasanya ada tulisan kejaksaan agung terbakar. Merupakan sebuah kegagalan dari penjagaan yang dilakukan oleh pemerintah. kalau buntutnya itu sudah masuk ke opini. Faktanya, kejaksaan agung terbakar itu fakta. Kalau kita mengukur, ini adalah sebuah kegagalan dari kelompok A, misalnya, nah itu opini. Kegagalannya seberapa gagal, karena standar kegagalan itu kan berbeda-beda. Jadi, itu cara membedakan antara fakta dan opini. Meskipun opini itu bisa jadi benar kalau itu dibuktikan oleh fakta-fakta pendukung untuk memperkuat opini tersebut. Maka bisa disebut sebagai sebuah argumen yang baik. Begitu ya. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sebuah argumen. Jadi, argumen itu adalah sebuah opini atau klaim yang didukung dengan bukti-bukti. Salah satu formula yang paling terkenal adalah kalau teman-teman ikut grup debat di kampus atau di SMA, pastinya sudah diperkenalkan dengan metode ini. Yang pertama itu adalah arel. Ini yang paling favorit. Meskipun ada beberapa teori lain, tapi saya coba memperkenalkan yang paling umum yang namanya arel. Jadi, ada assertion, reasoning, evidence, sama linkback. Assertion itu claim kalian. Jadi, kalau misalnya kalian meng-claim misalnya tadi saya yakin pacar saya selingkuh. itu claim kalian. Your assertion, your standing point. Standing point kalian adalah meyakini bahwasannya pasangan kalian cheating. Reasoning, alasannya, ini baru masuk ke alasan, alasannya itu belum bukti ya. Alasan itu masih masih alasan yang mendukung assertion itu. Alasannya kenapa? Ya, karena akhir-akhir ini dia sangat susah untuk dihubungi. Masih masuk reasoning. Belum evidence. Kalau evidence itu baru masuk hal yang bisa kita observasi. Misalnya, ya kemarin dia sering jalan dengan si A misalnya. Kemarin dia, saya lihat jalan dengan si A di selama dua hari ini dia hanya menghubungi saya satu kali. Biasanya, dalam setiap jam dia menghubungi saya. Nah, link back itu menyatakan kembali ataupun menyimpulkan kembali standing point yang tadi teman-teman sampaikan di atas. Jadi, berdasarkan hal tersebut maka saya yakini bahwasannya pacar saya berselingkuh. Itu basicnya. Jadi, ada assertion. Assertion itu standing point kalian. Your claim. Posisi kalian di mana. Apakah kalian setuju atau tidak setuju. Apakah kalian ada di sini atau di grup sebelah. Kenapa kalian mendukung A. Kenapa kalian lebih memilih A daripada B. Assertion. Your claim. Maaf ini typo ya. Memastikan harusnya. Lalu yang kedua ada reasoning. Reasoning itu baru masuk alasan. Kenapa kalian memilih A. Kenapa kalian memilih B. Kenapa kalian berposisi di sini tapi tidak di sana. Evidence ini adalah bukti yang mendukung claim kalian. Bukti ataupun fakta-fakta yang mendukung claim kalian. Link back itu menyatakan kembali apa yang tadi sudah disampaikan ataupun menyimpulkan kembali apa yang tadi sudah disampaikan di atas. saya coba ambil contoh. Nah disini ada satu buah artikel yang sudah saya cuplik ya saya modifikasi. Semburan lumpur panas terjadi bukanlah merupakan bencana alam. Semburan lumpur panas terjadi bukanlah merupakan bencana alam. Kalimat ini ini adalah sebuah opini ataupun klaim dari seseorang tentang tragedi lumpur lapindo karena pemerintah sudah menerbitkan keputusan bahwasannya lumpur lapindo itu adalah bencana alam. Tapi dia beropini ataupun berargumen bahwasannya lumpur lapindo itu bukan bencana alam. Kita lihat reasoningnya terlebih dahulu. Reasoningnya adalah lebih pada kelalaian manusia. kalau bencana alam itu kelalaian manusia bukan. Bukan kan tentunya. Bencana alam bukan sebuah kelalaian dari seorang manusia. Tapi memang itu terjadi secara alamiah. Nah namun lebih pada kelalaian manusia ini masuk di reasoningnya. Coba kita lihat proof apa yang akan dia hadirkan. Kelalaian terjadi akibat perusahaan lapindo mengalami kesalahan prosedur ketika melakukan pengemboran minyak bumi. kesalahan prosedur bisa dibuktikan enggak? Teman-teman. Bisa. Bisa. Kesalahan prosedur itu tentunya ada A, B, C, D sampai Z misalnya. Ada yang terlewati maka itu bisa disebut sebagai kesalahan prosedur. Ketika melakukan pengemboran minyak bumi akibatnya sumur minyak terus-menerus mengeluarkan lumpur panas dari dalam perut bumi. Ini masih fakta yang disampaikan ya. Tidak hanya itu perusahaan lapindo juga tak mematuhi peraturan dasar pengemboran minyak bumi. Ini observable. Tidak mematuhi peraturan dasar pengemboran minyak bumi. Ini observable. Bisa dicek, bisa dibuktikan. Mereka memasang alat casing di sumur minyak di kedalaman sekian kaki yang seharusnya dipasang pada kedalaman sekian kaki. hingga terjadilah peluapan lumpur panas yang tidak bisa dibendung lagi. Fakta. Itulah mengapa bencana lumpur yang terjadi di Sidoarjo bukanlah suatu bencana alam yang terjadi melainkan sebuah keteledoran yang dilakukan oleh manusia dalam menjalankan prosedur. Apakah ini yang frase yang passage terakhir ini apakah ini reclaiming ataupun link back posisi sebelumnya tentu ya tapi dengan kata-kata yang berbeda. Jadi kata-kata keteledoran ini kan refer ke kelalaian manusia. Jadi itulah mengapa bencana lumpur yang terjadi di Sidoarjo bukanlah suatu bencana alam. Yang pertama semburan lumpur panas terjadi bukanlah merupakan bencana alam melainkan sebuah keteledoran yang dilakukan oleh manusia dalam menjalankan prosedur. Nah itu kira-kira sampai disini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu enggak. Jadi formulanya tadi itu adalah RL ya. Assertion Reasoning Evidence Sama link back. Meskipun ada lagi sebenarnya formula-formula yang lain untuk membentuk ataupun membangun sebuah argumen yang baik. Silahkan. Ada yang mau disampaikan dulu mungkin sebelum dilanjut? Mas berarti itu tetap syaratnya harus ada biar bisa dikatakan argumen itu atau untuk menjadi menyusun sebuah argumen yang baik tentunya harus didukung oleh bukti ataupun fakta. Fakta itu yang tidak bisa dibantah tentunya yang terukur bisa diobservasi terjangkau dan bisa dibuktikan dan tentunya dari reliable sources. Sebenarnya ada materi lain ya tentang evaluating sources gitu cara mengevaluasi sumber-sumber yang baik itu ada materi lain tapi di hari ini kita fokus di critical thinking terlebih dahulu. Formulanya itu tadi untuk membangun sebuah argumen tentunya kita membutuhkan aral komponen assertion, reasoning, evidence, sama linkback. Itu ya. monggo kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ya, untuk teman-teman silahkan ya kalau ingin bertanya. Just increase ini ya terlalu cepat. Just increase terlalu cepat ya. Karena satu jam ya Mas Agung ya. Ya. Nah, sekarang saya ternyata dalam critical thinking itu sesuatu hal yang terlihatnya terlihat seperti fakta terlihat seperti argumen yang baik bisa jadi bisa jadi itu mengandung logical fallacy. Amatir selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang logical fallacy. Sudah kelihatan belum ininya? Slidenya. Sudah kelihatan ya Mas? Belum. Bentar. Nah, sudah-sudah. Oke. Oke. Sekarang saya masuk di logical fallacy sesat pikir atau cacat logika. Mungkin kalau teman-teman sering di ELC ada yang suka ngomong dulu gitu kan. Nah, itu sebenarnya maksudnya cacat logika atau cacat berpikir. Sebentar ada yang oke. Oke, jadi logical fallacy ataupun cacat pikir atau cacat logika itu melogikakan sesuatu dengan cara yang salah. Ini biasa disebut logical fallacy. Istilah logical fallacy dalam bahasa Indonesia disebut cacat cacat pikir cacat berpikir atau mungkin gagal bernalar misalnya gitu. Nah, ada beberapa hal yang kita kategorikan sebagai gagal bernalar. Yang pertama itu adalah ad hominem. Ad hominem itu gagal bernalar karena dia attacking your personality. Menyerang kepribadian Anda. Menyerang Anda secara personal. misalnya saya ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri. Tapi kalau misalnya bilang akses, nah kalau misalnya bilang akses, akses dari desa, memang tidak mudah akses dari desa, memang tidak mudah atau tidak semudah akses dari kota misalnya. Tapi dulu ya, kalau sekarang kan akses ya sama aja menurut saya. Itu bisa dikategorikan sebagai opini yang baik. Tapi kalau misalnya literally menyerang personal, literally menyerang kepribadian Anda, menyerang Anda secara pribadi, nah itu kita sebut ad hominem. Karena tidak ada kaitannya antara opini yang disampaikan dengan misalnya asal Anda, dengan warna kulit, dengan status, itu tidak ada kaitannya. Itu kita sebut sebagai ad hominem. Logical fallacy yang pertama, attacking your personality. Misalnya mungkin saya kasih contoh yang lain, kamu kan tidak pernah tinggal di Jogja, tidak bakalan tahu kamu tentang Jogja. misalnya gitu. Itu termasuk ad hominem. Jadi menjajah seseorang, karena kalian tidak pernah tinggal Jogja kemana-mana, mana mungkin kamu tahu tentang Jogja. Sekarang kan informasi bisa kita dapatkan dari berbagai sumber. Artinya kalau informasi tentang Jogja, lokasi, ada Google Maps, segala macam, ya kita bisa mengetahui itu. Lalu misalnya ada lagi, misalnya ya, misalnya, kamu kan perempuan, mana mungkin jadi presiden, misalnya. Nah itu ad hominem. Jadi attacking someone's, jadi dia menggunakan argumen yang attacking someone's personality. Menyerang personality dari seseorang, menyerang orang secara personal. Itu kita sebut ad hominem. Mana mungkin kamu jadi pacarku, misalnya. Kamu kan tidak ganteng, misalnya gitu. Nah itu attacking personal. Attacking personality. Lalu yang kedua, appeal to emotion. Appeal to emotion itu mencoba dragging your emotion supaya setuju dengan opini saya. Jadi mencoba untuk menarik emosi si pembaca atau si pendengar supaya kalian setuju dengan apa yang saya sampaikan. Misalnya, misalnya ada anak yang ditangkap oleh polisi, misalnya. Karena dia mencopet. Kasian banget anaknya. Sudah dua hari belum makan. Sudah dua hari belum makan. Tapi dia tetap ditangkap polisi. Karena dia mencopet. Itu mencoba untuk mempengaruhi orang-orang supaya membenarkan ataupun supaya bersimpati dengan anak tersebut dengan cara memaafkan tindakan yang sudah dia lakukan. Sebenarnya tindakan yang dia lakukan kan tetap salah. Tetap salah. Tapi mencoba untuk dragging audience emotion supaya mengampuni apa yang dilakukan. Nah ini sangat mudah untuk orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia itu sangat luas pintu maafnya. Asal tersentuh hatinya langsung banyak memaafkan. Saya ambil salah satu contoh. Misalnya ketika ada guru dianggap mahir dalam mengajar karena dekat dengan murid secara personal lalu di satu ujian si guru ini bilang boleh nyontek tapi jangan berisik ya biasanya gitu atau pengawas ujian boleh nyontek tapi jangan berisik ya beberapa hari kemudian guru ini mendapatkan hukuman dari pihak sekolah nah tiba-tiba ada yang bilang harusnya sekolah nggak kasih hukuman sih dia kan guru asik ngajarnya juga enak guru yang asik dan ngajarnya juga enak itu tidak menggugurkan ataupun tidak membenarkan kesalahan dia yang memperbolehkan orang atau mahasiswa untuk nyontek ketika ujian nah pernyataan seperti ini itu biasa digunakan untuk drag ataupun menggiring menggiring opini orang supaya menyetujui ataupun mengampuni apa yang dilakukan kesalahan yang dilakukan atau misalnya mungkin yang sehari-hari teman-teman bisa temui ketika ngajak balikan misalnya ngajak balikan dengan mantannya aku tuh tiap hari nangis terus mikirin kamu sampai-sampai makan juga susah itu mencoba mempengaruhi teman-teman secara emosi supaya mengampuni kesalahan yang lalu dan kembali-balikan misalnya kayak gitu ya misalnya oke jadi kita udah udah ada dua ya logical fallacy yang dikenalkan yang pertama itu tadi ad hominem ad hominem itu menyerang kalian secara personal yang sama sekali tidak ada hubungannya lalu yang kedua appeal to emotion appeal to emotion itu mencoba membawa kalian untuk mempunyai tujuh sesuatu atau mengampuni sesuatu dengan cara menghadirkan emosi menghadirkan emosi dalam opininya selanjutnya itu ada false dilemma false dilemma itu kalian dibawa terhadap dua pilihan jadi kalian dihadapkan kepada dua pilihan kepada dikotomi dikotomikan sebenarnya pilihan-pilihan itu kan banyak gak cuman dua atau kalau misalnya salah satu contoh yang sering kita dengar gitu yang kemarin-kemarin di masa-masa pemilihan presiden kalau kamu bukan cebong maka kamu adalah kampret misalnya kayak gitu kalau kamu mengkritik pemerintah berarti kamu adalah kampret kalau kamu setuju dengan pemerintah berarti kamu adalah cebong itu kan salah sebenarnya pilihan-pilihan itu tidak terpacu atau tidak terpaku tidak terpaku maaf tidak terpaku terhadap dua pilihan saja jadi pilihan itu kan sebenarnya banyak kalau saya mengkritik pemerintah ya saya for the sake of criticizing bukan berarti saya mendukung grup A atau grup B nah itu atau misalnya lagi apa kira-kira kalau teman-teman mau ngasih contoh juga gak apa-apa sih silahkan dituliskan misalnya apa misalnya kalau kamu bukan laki-laki yang baik maka kamu adalah playboy misalnya atau yang lain yang lebih observable yang lebih observable itu misalnya apa kira-kira kalau kalian bukan mahasiswa UII misalnya kalau kalian bukan mahasiswa UII kalian bukan orang yang pintar misalnya kan sebenarnya gak gitu gak kayak gitu jadi kita tidak dihadapkan terhadap dua pilihan tidak dihadapkan terhadap dua posisi atau dua oposisi pokoknya false dilema itu hanya menghadirkan dua opsi yang harus kalian pilih jadi kalau kalian gak A ya kalian harus B tapi kalau kalian B kalian bukan A nah kalau kalian A berarti kalian juga bukan B padahal kan sebenarnya opsi itu banyak bukan cuma dua itu gitu itu false dilema jadi tadi ada ad hominem ad hominem itu saya ulangi lagi menyerang personality yang kedua ada appeal to emotion itu dragging emosi dari pembaca ataupun dari pendengar untuk menyetujui ataupun menyepakati opini-opini tertentu dengan cara menghadirkan emosi oh iya kalau appeal to emotion itu juga banyak ya itu gak cuman opini tapi bisa jadi opini yang dalam bentuk gambar misalnya opini bergambar maksudnya kayak meme misalnya misalnya ada meme orang yang kaya gitu terus digotong sama orang-orang miskin di bawahnya itu kan opini sebenarnya itu itu opini masuknya ke appeal to emotion appeal to emotion untuk mendrag orang-orang supaya emosi wah orang kaya ini hanya disokong oleh orang-orang miskin padahal kan enggak banyak kan kan banyak orang kaya juga yang yang mensejahterakan orang lain nah itu jadi cara-cara untuk menggiring opini orang itu salah satunya dengan dragging the emotion yang selanjutnya ada false dilemma false dilemma ini tadi cuman dihadapkan ke dalam dua pilihan selanjutnya tautological fallacy tautological fallacy itu adalah mendukung sebuah opini ataupun kesimpulan dengan kesimpulan itu sendiri misalnya untuk memenangkan sebuah pertandingan sepak bola tim Anda harus mencetak gol lebih banyak dari tim lawan ya iyalah jelas itu opini itu didukung oleh kesimpulan itu sendiri jika kamu tidak sukses maka kamu akan gagal ya iya jelas jadi enggak ada debate di situ enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada reasoning isinya kesimpulan semua kesimpulan yang didukung oleh kesimpulan yang lain jadi kalau kalian misalnya apa ya kalau kalian ingin menjadi nomor satu berarti kalian harus lebih pintar daripada yang lain ya iyalah jelas misalnya itu jadi tautological fallacy itu cuma pengulangan aja dengan kata-kata yang lain ataupun sebuah kesimpulan yang didukung oleh kesimpulan itu sendiri ya contoh yang paling jelas yang pertama untuk memenangkan sebuah pertandingan tim Anda harus mencetak gol lebih banyak dari tim lawan jelas jadi itu sama aja ketika kita mencetak gol lebih banyak dari tim lawan maka kita menang sama aja seperti ini ada empat sebenarnya banyak versi pembagiannya tapi saya cuma memperkenalkan empat ada ad hominem appeal to emotion false dilemma sama tautological fallacy itu kira-kira yang bisa teman-teman gunakan untuk mengevaluasi apakah ini mengandung tautological fallacy apakah ini false dilemma apakah ini appeal to emotion apakah ini ad hominem itu bisa dan kalian juga bisa attacking ke orang yang menyatakan itu kamu kan dari desa gak mungkin kuliah kelar negeri misalnya kalian bisa fighting back gitu monop ya kalau ada suara bayi itu berarti ada yang sedang menangis oke nah sekarang saya coba mengajak teman-teman untuk membangun sebuah argumen kalian bisa tuliskan di kolom chatbox kasusnya begini jadi kasusnya setiap orang diperbolehkan memiliki senjata api coba kalian bangun sebuah argumen dengan menggunakan teori areal tadi ada assertion assertion itu kalian berarti setuju atau tidak setuju ada reasoning alasannya kenapa evidence evidence itu buktinya apa kira-kira yang membuktikan link back itu restating the assertion jadi menyatakan kembali apa yang sudah disampaikan di awal sebagai claim yang kalian sampaikan binggu ya teman-teman biar langsung enaknya langsung unmute aja saya kasih waktu ya mungkin ya saya kasih waktu sekitar 5 menit coba kalian building the case ataupun menulis sebuah kasus kasusnya ini menulis sebuah argumen kasusnya setiap orang diperbolehkan memiliki senjata api kalian boleh setuju boleh tidak setuju kasih reasoningnya kasih buktinya lalu bikin link back senjata api disini semacam pistol itu boleh yang lain senjata yang lain kayak misalkan bahan kimia atau lain sebagainya gitu senjata api itu ya berarti ya semacam pistol gun gitu gun kalau di Amerika kan boleh atau mau dikasih satu tema lagi biar teman-teman bisa milih apa tuh mas satu tema lagi itu adalah Indonesia akan melegalkan penggunaan ganja misalnya nah kalian boleh setuju jadi ada dua boleh kalian pilih salah satu kita kasih waktu 5 menit silahkan kalian bikin argumen dengan cara menggunakan teori areal tadi ada assertion reasoning evidence semeling back temanya ada dua yang pertama setiap orang diperbolehkan memiliki senjata api yang kedua Indonesia akan melegalkan penggunaan ganja gitu ini untuk basic thought aja nanti kita coba evaluasi lagi hasilnya monggo saya kasih waktu 5 menit berarti ini jam berapa mas Agung jam 11 lewat 5 mas oke ini udah lewat ya mohon maaf agak lewat nih ini teman-teman kalau ada yang bertanya gak apa-apa ini siapin ya pertanyaannya ya monggo kalau misalnya ada yang mau bertanya juga gak apa-apa mas boleh tampilin layar yang itu mas yang yang tadi itu untuk ituan argumen oh iya sebentar yang arel ya iya ini ya monggo saya boleh ini mas silahkan ada yang mau ditanyakan mas Agung ini yang tentang bangun argumen mas yang temanya itu tentang ganja oke silahkan monggo kalau menurut saya saya setuju dengan legalitas eh pokoknya legalitas di Indonesia gimana mas ganja itu dilegalkan ya ya jadi temanya Indonesia akan melegalkan penggunaan ganja saya setuju dengan melegalkan ganja ini dengan beberapa alasan pertama langsung ke fungsinya sebagai memang sebagai obat karena beberapa study itu memang digunakan untuk obat dan tidak digunakan tidak disalahgunakan untuk yang yang berbau ngefly dan lain sebagainya seperti itu nah bukti pendukungnya beberapa riset pun sudah dilakukan dari sekian persen dari dari 80% itu untuk obat obatan yang dipakai oleh teman-teman kedokteran dengan seperti itu saya menyimpulkan bahwa untuk ganja itu boleh dilegalkan dengan syarat sesuai kegunaannya dan tidak disalahgunakan ke semua orang tentunya dengan peraturan yang kita buat seperti itu mas oke makasih mas Agung mantap saya boleh masukkan sedikit ya tadi kalau secara sekuensnya urutannya sudah mengandung assertion presenting evidence sama linkback tapi mas Agung tadi di awal ada beberapa alasan beberapa itu kan harusnya more than one ya tapi yang pertama baru masuk di masalah aturan penggunaan jadi yang penting penggunaannya untuk kesehatan bukan untuk hal-hal yang menyimpang lainnya misalnya untuk mabuk misalnya jadi bukan not for the recreational purposes bukan untuk tujuan rekreasi tapi tujuan untuk medikasi ataupun pengobatan itu baru satu alasan yang kedua misalnya mungkin misalnya mungkin kalau ada ternyata dengan menggunakan ganja itu lebih murah daripada menggunakan obat lain misalnya itu ada alasan ekonomi tentunya lalu misalnya selanjutnya ada alasan proses penyembuhannya proses penyembuhannya bisa jadi lebih cepat daripada obat pengobatan lain atau pengobatan lain mungkin seperti itu jadi kalau misalnya kita bilang beberapa ya harus beberapa harus dijelaskan beberapa tapi kalau misalnya dari awal Mas Agung menyampaikan ada alasan yang sangat kuat yang harus saya sampaikan kenapa ganja itu diperbolehkan itu satu memungkinkan jadi jadi kelimat jadi kelimat awal yang beberapa itu harus ini ya Mas ya kalau misalnya bilang beberapa berarti ada konsekuensinya harus menjelaskan bukan cuma satu ini Mas ada lagi nih Mas dari ini Kutiputatu sendiri ini saya setuju dengan legalnya ganja di Indonesia karena ganja akan menghasilkan income yang baik untuk masyarakat dan negara menurut CNN penjualan ganja bisa menunggukan ekonomi mencapai 1,1 miliar USD atau sekitar 15,4 triliun asumsi kurs 14 ribu kemudian oleh karena itu saya setuju ganja bisa dilegalkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat oke kita coba evaluasi evaluasi bareng-bareng ya jadi ini kita lihat komponennya secara areal jadi kalau saya setuju dengan legalnya ganja di Indonesia ini assertion ya kan dia standing pointnya menyetujui menyetujui lalu karena ganja akan menghasilkan income yang baik untuk masyarakat dan negara karena ganja akan menghasilkan income yang baik untuk masyarakat dan negara ini juga masih masih reasoning yang perlu dibuktikan kan karena ganja akan menghasilkan income yang baik menghasilkan income yang baik itu seberapa baik ini masih perlu dibuktikan tapi ini sudah masuk di reasoning buktinya dia mengutip CNN apakah CNN itu reliable CNN itu reliable enggak terpercaya enggak perlu dibuktikan juga sih mas ya perlu dibuktikan ya tapi tapi sebagai sebuah media CNN salah satu yang bisa dipercaya salah satu yang bisa dipercaya kita anggap salah satu yang bisa dipercaya bukan ekonomi mencapai 1,1 miliar USD sekitar 15,4 triliun berarti kata-kata baik ini dengan 15,4 triliun itu cukup baik enggak 15,4 triliun dengan income yang baik harus ada pembandingnya enggak sih mas ya ya baiknya kita baiknya refer ke kalimat sebelumnya berarti 15,4 triliun itu segar enggak dana segar enggak segar kan baik kan berarti berarti lolos karena ganja akan menghasilkan income yang baik baiknya disini itu lolos berarti oh baiknya bisa diterima karena 15,4 triliun jadi kalau misalnya cuma 2 miliar misalnya 2 miliar yang belum tentu baik dengan jumlah penduduk kita yang banyak misalnya betul-betul 15,4 triliun dengan kata-kata yang baik di atas ini ini bisa korelasinya pas lah kita asumsikan oleh karena itu saya setuju ganja bisa dilegalkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat nah ini ini link backnya untuk yang atas gitu ya makasih ini sebenarnya udah pinter berarti ya Coach Potato ya saya enggak perlu kesini ini ada lagi mas dari Mbak Fika Mbak Fika dipersilakan masuk ya oh enggak bisa unmute bisa di chatbox bisa enggak kalau enggak di chatbox oh bisa ini mbak Fika silahkan iya enggak pak kedengeran kedengeran clear untuk sessionnya saya tidak setuju jika setiap orang mempunyai senjata api untuk alasannya takutnya ada beberapa orang yang menyalahgunakan senjata api tersebut untuk bukti-bukti saya pernah membaca artikel pernah ada kasus entah dari luar negeri atau dalam negeri ada aparat hukum yang menembak orang karena terbawa emosi kesimpulannya saya menyimpulkan bahwa saya tidak setuju jika setiap orang bisa memiliki senjata api makasih mbak Fika ya makasih mbak Fika makasih ya tapi mbak Fika harusnya lebih yakin lagi untuk menyampaikan apalagi kalau misalnya disampaikan secara verbal ya jadi jangan sampai saya pernah baca artikel entah dari mana orang-orang jadi ragu nanti orang-orang jadi ragu entah dari mana dari mana ya gitu mungkin disampaikan aja ada sebuah artikel ataupun ada sebuah penelitian misalnya gitu kalau dalam verbal nanti cuman kalau dalam bahasa tulis tentunya harus disebutkan dari mana asalnya siapa artikel ini siapa yang menulis cuman kalau ketika dalam bahasa verbal ada kata-kata entah dari mana saya pernah baca artikel entah dari mana lupa gitu nah itu terus mungkin juga kalau ya mas jangan ya mungkin itu juga akan menggugurkan jadi tujuan dari membangun argumen ini pertama kan kita being a critical thinker ya being a critical thinker itu sebisa mungkin kita menghadirkan sebuah opini yang baik yang tajam yang mendalam gitu dengan mencoba untuk membuat orang lain yakin apa yang kita yakin nih sehingga there is no room for arguing gitu gak ada ruangan untuk untuk apa namanya arguing untuk untuk opini kita diserang orang lain sebenarnya meskipun dengan diskusi tentu opini kita semakin matang tapi maksudnya disini adalah bagaimana cara kita membuat opini kita ataupun argumen kita begitu dalam coveragenya luas dan itu bisa diterima oleh banyak orang tentunya dengan bukti-bukti ataupun dengan supporting details yang kita hadirkan dalam argumen kita dan ini tentunya dalam komponen paragraf ketika kalian menuliskan sebuah essay gitu tentunya assertion, reasoning, evidence sama linkback itu harusnya ada terus meskipun gak harus linkback ini dalam setiap paragraf gak harus ada tapi at least ada assertion, reasoning sama evidence jadi dalam menulis essay gitu setelah kalian mengikuti diskusi kita pagi hari ini minimal teman-teman bisa mengaplikasikan oh kalau saya menulis harus ada claimnya terlebih dahulu ini saya posisinya dimana apakah posisi saya di paragraf kedua ini sesuai dengan posisi saya di paragraf pertama itu kan bisa di cek jadi ada assertion, reasoning sama evidence itulah at least linkback ini hanya untuk make your statement stronger jadi membuat statement kalian semakin kuat dengan linkback kalau dalam sebuah paragraf bisa jadi linkbacknya gak ada tapi langsung hanya ada assertion, reasoning sama evidence saja itu mungkin di traksir mungkin yang tentang senjata api biar dua-dua ya oh ya oke saya tidak setuju dengan kebebasan kemulia senjata api berkaca dari Amerika yang membebaskan kepemilikan senjata api tidak sedikit kasus pembunuhan menggunakan senjata api menurut laporan BBC perbandingan penggunaan di Amerika 64% yaitu tertinggi di antara empat negara yaitu Australia Inggris dan Kanada selanjutkan lagi harusnya maka dari itu saya menolak keras penggunaan senjata api secara bebas itu mungkin tambahannya itu saja tapi ini udah baik ya secara supporting detailsnya udah ada jadi menurut laporan BBC 64% tertinggi di antara empat negara sebelumnya kan dia menyampaikan berkaca dari Amerika yang membebaskan kepemilikan tetapi tidak sedikit tidak sedikit itu berapa disini ada ukurannya 64% ya 64% itu gak sedikit tentunya jadi kalau ada 100 orang yang nyewa senjata berarti 64 orang membuat ulah gitu kan nah itu lebih dari separoh lebih dari separoh ya itu udah udah banyak oke itu kali ya terus ini kita langsung selamat menikmati